Hai doanya nanti ini dinamakan Jikir Latifah Tuhlokaldi ini yang pertama doanya kena di sini nah 72 kali di sini berapa hari selesanya tersalah aja cara yang kedua satu ilah dari Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w. Al-Fatihah sekali kedua ilah dari saya jina Nuhin masih jina Ibrahim alaih s.a.w. Al-Fatihah sekali ketiga jikir di hati Allah Allah sebanyak 70.000 kali letak jikirnya di bawah tusuk kanan disini selesai selesainya berapa hari atau berapa bulan setelah itu baca doanya nanti ini dinamakan jikir Latifah Tuhlokaldi kalau kesannya kayaknya sejarahnya Nabi Adam alaih s.a.w. di dunia nih hanya bersama Siti Hawa di kebelisahan kebukaan nah terus ada henti-hentinya marah Tuhan Tuhan nyatakan dirinya biduhuri ismi dengan menampakkan namanya Allah Allah ini kepada Nabi Adam di bawah susuk kiri Nabi Adam tenang itu maksud dari ayat ala jikirlah itadna ibn al-fot ratikanlah dengan ingat Allah pasti tentera mati jadi Nabi Adam dikitnya disini nih jadi Nabi Adam nah kayak itu nah arahnya kayak gini kemudian Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim contohlah Nabi Ibrahim apapun dibikin Tuhan dari Nabi Ibrahim mudahnya berhalang harus sampai nangkirana matahari mohon-mohonan Nabi Ibrahim ingin menenangkan hati dan pikiran ada menambah malas bertambah kedukaan nah arah Tuhan nih nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah Allah kepada Nabi Ibrahim di bawah kesusukanan dunia Nabi Ibrahim lalu minta tanda-tanda kebasaran Tuhan nih ayo jatakan fahus arba'atan minyafair ambillah Ibrahim empat bukar burung berangkat Ibrahim engkar burung di pasarnya sencang-sencang kebukan apa-apa burunya dagingnya tolangnya wajah al-alakul hijabat itu ada di Koran letakkanlah Ibrahim kata itu bunuh dilakukan oleh Nabi Ibrahim bukit Nabi Ibrahim apa? ini saja Nabi Ibrahim disuruhkan wajah al-alakul hijabat tanggila Ibrahim tanggila Nabi Ibrahim bapak mudah-mudahan berpikir karena tidak pernah Nabi Ibrahim la ilaha illahi wa rahim wa khalil hajat ah ini jadi Nabi Ibrahim bahwa tadi darah datang bukan darah kayak itu pula hanya Nabi Ibrahim tanah jadi Nabi Ibrahim kalau menyatakan dirinya kembang Nabi Ibrahim dengan menampakkan namanya Allah-Allah disini nah Tuhan menyatakan dirinya Bapak Adana Ibu Lusa dengan menampakkan namanya Allah-Allah di atas susu kiri Tuhan menyatakan dirinya kembang Nabi Isa dengan menampakkan namanya Allah-Allah di atas susu kanan kemudian terakhir Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah-Allah kepadanya di kita di wasit sendiri ya di tengah-tengah dada sini pada waktu nabi kita lahir sajidah nabi bersyukur kenapa Tuhan nyatakan dirinya dan menampakkan namanya langsung ada barang nabi-nabi lain ada sahabat Tuhan beralat Tuhan berkonggung nabi kita pada langsung Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah-Allah biwasit terdiri dengan tengah dada jadi dikatakan Rauda Adil Habib sajidah sajidah nabi bersyukur amidah karena ada sahabat hanya Tuhan sendiri menyatakanlah ka'anahun badrubi tamamih di nabi ini seperti bilang purnama karena memacar para di nabi pertama cahaya kerasulah nah yang kajbah cahayilah yang ada di sini yang tergabung di antara dua cahaya tadi itu yang dikatakan ka'anahun badrubi tamamih lah habis dan nah cara yang ketiga satu ilah hadati Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu ala'ala Fatiha sekali kedua ilah hadati sajidinamu Sallallahu ala'ala Fatiha sekali ketiga jikir di hati Allah Allah sebanyak tujuh uh dolar letak jikirnya di atas sesuah kiri ini nah selesai beberapa hari atau beberapa bulan setelah itu baca doanya nanti ini dinamakan jikir latiwil patuh sirlilah cara yang kempat ilah hadati Nabi Mustafa Bismillahirrahmanirrahim terakhir ilah dari Nabi SAW Rasulullah sekali saja doa dikit di hati Allah Allah sebanyak 70 ribu kali letak dikitnya di tengah-tengah dada jantung, jantung selesai berapa hari atau berapa bulan setelah itu baca doanya ini doanya ini dia makan dikit latifatul akhpa ini doanya 5 latifatul akhpa ini doanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 ya Allah memohon kepadamu dengan rahasia namamu yang besar wabinuri lato'idka dan dengan nur kasih sayangmu ala ambiya iqa ini kan tuan menyatakan dirinya kepada para nabi-nabi tersebut itu karena Tuhan kasih sayang warusilika dengan nur kasih sayangmu takda para rasul antuhiyakwa ibi ba'uka hidupkan hatiku binuri ma'ribatika dengan nur pengenalan kepadamu wa mahabbatika dan dengan kecintaan kepadamu waluzumi ta'atika dan dapat melajimi ta'at kepadamu wa ja'al fida'an jadikanlah jikirnang lima latin wabinuri tadi tebusan ini memang tebusan untuk wabinur akan ngepikan kemerdekaan wa situran dan dinding wahijaban sama minan na' ilahi antamaqsuli wa redhaq amatul bu'atini mahabbataka wa ma'ribataka ya rafi hayi Tuhan engkau yang hamba maksudkan dan keredakanmu yang kami harapkan berikanlah kepada hamba kecintaan kepadamu dengan pengenalan kepadamu ya rafi doanya rabbana'ah kina kibindah hasanah bila akhirat hasanah kina ajabanah wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alim wa sallam alhamdulillah 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 artinya Allah amba mohon kepadamu dengan rahasiamu yang besar dan dengan nata ipatur rabbaniah yang engkau letakkan pada para nabi-nabi dan nasur bahwa engkau hidupkan hati hamba dengan nur jikir kepadamu sehingga hamba mengenal dan menjinaki kepadamu jadikanlah jikirlah tifat rabbah ini menjadi tebusan dan kemerdekaan serta dinding ijab api neraka ya Allah engkau saja yang hamba harapkan dan kedadaan saja yang hamba tuntut berikanlah kecintaan dan pengenalan kepadamu berikanlah kecintaan dan makdipat kepada Allah wahai Tuhan yang pengasih penyayang ya Allah berikanlah kebaikan dunia ini dan berikan kebaikan di akhirat serta jauhkan kami dari api neraka pastagil biha man as alalahu tarak artinya amakan ini nilinalat tifat terbali dari yang pertama hingga yang kelima paling tidak seumur hidup sekali jika dapat selesai insyaallah akan naik terajat iman dan na'rifat kerda Allah subhanahu wa ta'ala serta menjadi isi kama hati dengan Allah kata nikayat hati fatur kalbi hati 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 fatur kalbi disebut juga nanti hati fatur rabbani nikayat nabi adam s.a.w sendian di alam dunia ini sedih dan luka nabi adam untuk menenangkan Nabi Adam, Allah mengaminkan Adam dengan sitihawah namun tidak menghilangkan sendir dan mukanya bukan menurunkan kasih sayanya kepada Nabi Adam dengan menampakkan dirinya ini syaratnya Nabi Yusmi dengan menampakkan Tuhan akan dirinya dengan menyatakan namanya kepada Nabi Adam di bawah susu kiri Allah, Allah menenanglah dan menenanglah kata gembira Nabi Adam doa Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan seperti bulan matahari bintang pohon-pohon besar berhala-berhala dijadikan iman semoga tidak dapat menenangkan dan menentangkan Nabi Ibrahim Tuhan menurunkan kasih sayanya dengan menampakkan dirinya yang melihat di Yusmi dan menyatakan namanya Allah Allah di bawah susu kanak dan tenang dan tenang Nabi Ibrahim AS begitu juga dengan Nabi Nuh AS Tiga Nabi Musa turun naik gunung ingin bertemu Tuhan namun tidak juga ketemu akhirnya Tuhan nyatakan dirinya yang melihat dengan biju Rizmi lah menampakkan namanya Allah Allah di atas susu kiri dan tenang dan tenang Nabi Musa AS ketemu dengan Tuhan padahal Rizmi yang melihatkan dirinya empat Nabi Isa AS berdakwah mengajak umat beriman Tuhan menurunkan kasih sayanya kepada Nabi Isa AS dengan menampakkan dirinya yang melihat Hai biju Rizmi dengan menyatakan namanya Allah Allah di atas susu kanan Nabi Isa AS tenang dan di mirah Nabi Isa AS 5-12 Regi awal dilahirkan Nabi Muhammad SAW langsung Tuhan menyatakan dirinya yang melihat kepada Nabi Muhammad SAW biju Rizmi dengan menyatakan namanya Allah Allah di tengah-tengah dada di tutah Nabi Muhammad SAW dan bersepulah kepada Allah memancar dua cahaya pada diri Nabi Muhammad SAW pertama cahaya kerasuan kedua cahaya ilahiyah enam dianjurkan nama-nama kanjikin lima latifah tua pagi yang muktabar diperpegangi dari Tuhan menyatakan dirinya yang menampakkan namanya Allah hingga kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh juga kepada Nabi Musa dan Nabi sehingga kepada Nabi Muhammad inilah sumber adanya lima latifah tua pagi setelah selesai ma'amah kalimat latifah tua pagi akan timbul kalimat Allah Allah di lima latifah tua pagi kita timbul suara dimana keadaan kita mungkin di sini kan keadaan di sini lah keadaan tahu kita nah cocok luang kita Tuhan menggitakanlah timbul dalam cendirinya aja lah nah atau juga di atas susuk kanak atau kiri kisimewa sekali jika timbul kalimat Allah di tengah-tengah dada itu luar biasa sebelah tapi jangan bahwa setelah itu akan tahu di dunia lagi lah ini tekan sini langsung jangan tergantung jangan tahu lagi di dunia sih luahannya lebih mengetahui yang cocok bagi kita yang telah mengamatkannya tapak furyatlah apa aku tapak furyatnya berpikir pemusatian pikiran santan nabi Muhammad taktapa puluh satu Hai国-ibadah tifatnya sana akhirnya tak paksa saat dalam perut satu saat lebih baik dari beribadah 70 tahun ibadah tanatan ibadah sunat Tantos Allah barisya Tuhan ibadah suberatlah wasallatuh terpakur imna'uqalmi mahabbatillah artinya buah dari terpakur penuh hati dengan menciptai Allah subhanahu wa ta'ala dua-dua istigal disiplinik masif ini buat dari terpakur dan selalu dapat bersyukur atas nikmat dari Allah artinya dapat menggunakan nikmat umur jahat badan di anna ala'in syakatur na'ajidan wa inkafartum inna'adabila sadi' artinya jika kamu bersyukur menggunakan nikmat Allah pada jalan nyali dedenya aku tambah kata Allah nikmatku dan jika kamu kukur tidak pandai menggunakan nikmat Allah sungguh kata Allah ajakku nanti sangat bagus tapi disini mengganggu karena kita sambung pulangnya apa isap lah ada banyaknya maka maka makah emak. Alhamdulillah. Terima kasih.